Halo semuanya, nama gue Sevenghost, di video kali ini gue akan mereview produk terbaru dari Betagrip, yaitu Betagrip Bola dan Betagrip Scope. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Betagrip Bola. Betagrip Bola dikhususkan untuk game-game sport yang fungsinya untuk meningkatkan pergerakan player dalam bermain game. Namun karena gue adalah seorang first person shooter player, maka di video ini gue akan membahasnya dari sudut pandang game-game shooter. Yang gue rasakan ketika menggunakannya di analog kiri, analog bergerak lebih renforsif karena bentuk Betagrip bola yang cekung atau concave. Sekilas sangat mirip dengan Betagrip Bullseye yang sebelumnya pernah dirilis oleh Betagrip, namun berbeda dengan Bullseye di mana menurut gue bola kurang cocok digunakan di analog kanan. Namun di analog kiri, bola memiliki performa yang sangat memuaskan, pergerakannya sangat lincah, responsif, dan cocok untuk player yang agresif. Nilai tambah lainnya, bola memiliki bahan yang berbeda dengan Bullseye. Bahannya lebih keras, solid, dan tidak mudah berubah bentuk. Karet bagian bawah dari Betagrip bola juga tidak menyentuh permukaan controller sehingga tidak meninggalkan bekas noda di controller, di mana ini menjadi isu dari Betagrip Bullseye. Yang kedua yang akan gue bahas adalah Betagrip scope. Gue sangat excited dengan Betagrip ini, karena Betagrip ini secara khusus didedikasikan untuk game-game FPS. Untuk gambaran umum, sebenarnya tidak banyak yang berubah dari scope dengan para pendahulunya di model Betagrip modular. Memiliki tinggi dan bahan dengan kualitas yang sama dengan Sparta MX, dan sekelas memang nampak sama persis, yang membedakan hanyalah warna dan tekstur dari gripnya itu sendiri. Teksturnya kini lebih smooth, sehingga pergerakan analog atau aim akan lebih terkontrol. Untuk lebih jelasnya, gue akan menunjukkan di video berikut ini. Di video pertama ini, gue menggunakan analog standar pada DS4. Pergerakan analog tidak terkontrol dan menyebabkan akurasi gue menurun jauh. Kemudian, di video kedua ini, gue menggunakan Betagrip Sparta MX. Akurasi dan respon time meningkat, namun aim masih kurang terkontrol. Dan yang terakhir, gue menggunakan Betagrip Scope. Akurasi meningkat, pergerakan analog terkontrol, namun respon time sedikit menurun. Yang sebenarnya bukan masalah, ketika kita bisa menembak dengan lebih presisi, respon time bisa kita bayar dengan time to kill yang lebih cepat. Jadi, sejauh ini informasi yang kita dapatkan adalah, Betagrip bola adalah pilihan terbaik di analog kiri, dan Betagrip Scope adalah grip yang didedikasikan untuk game FPS, sehingga performa terbaiknya adalah di analog kanan yang berfungsi sebagai aim. Lalu bagaimana bila kita mengkombinasikan keduanya? Apakah bisa mengalahkan performa terbaik Betagrip Bullseye dan Sparta MX selama ini? Gue mencobanya pada beberapa game seperti Battlefield 1 dan Rainbow Six Siege. Bola menunjukkan performanya dengan sangat baik, gue bermain lebih agresif dan responsif bergerak dari kiri ke kanan, dan analog menjadi lebih mudah ditekan untuk membuat karakter berlari. Dan untuk Betagrip Scope, Scope menunjukkan performa yang sangat baik untuk mid ke long range combat sesuai dengan fungsinya. Tembakan terasa lebih akurat dan aim lebih dapat dikontrol, dan lebih mudah untuk disesuaikan dengan target. Untuk close quarter combat, performanya pun sangat baik, walaupun respon time menurun, tapi tembakan yang presisi akan membunuh musuh lebih cepat. Lalu apakah ini grip pilihan terbaik saat ini? Saat pertama kali gue menggunakannya, gue langsung merasakan bahwa kedua grip ini merupakan kombinasi yang nyaris sempurna. Gue sendiri bermain FPS sudah lebih dari 12 tahun, dan di konsol gue adalah player yang bisa dikatakan cukup kompetitif. Tim gue memperoleh juara 1 di turnamen Rainbow Sixth PS4, juara 2 di turnamen Battlefield 4, dan mengikuti beberapa klan war antar negara di Battlefield seperti melawan Jepang dan Malaysia. Di semua kesempatan itu, gue selalu ditemani oleh kombinasi Betagrip Boost Eye dan Sparta MX. Namun pada saat pertama kali gue menggunakan kombinasi bola dan scope, gue merasa kalau seperti inilah seharusnya grip untuk FPS dibangun. Ya, kombinasi baru ini nyaris sempurna. Mengapa gue katakan nyaris? Karena ada beberapa titik yang tidak bisa dicapai oleh scope maupun bola. Pertama, bola adalah grip yang cocok hanya untuk kebutuhan movement, tidak cocok digunakan untuk aim, tidak seperti Boost Eye yang dapat digunakan di keduanya. Dan scope dikhususkan untuk mid- sampai long-range combat. Di close quarter, player harus melakukan tembakan dengan presisi karena respon time berkurang, sehingga scope sangat cocok dengan game-game seperti Battlefield dan Rainbow Six. Bila berdasarkan fungsinya, kedua grip ini adalah grip terbaik yang pernah gue rasakan. Kesimpulannya, apakah kedua grip ini harus dibeli? Gue sangat merekomendasikan menggunakan scope untuk game FPS, karena grip ini khusus dibangun untuk para gamer kompetitif yang menyukai FPS, dan untuk betagrip bola merupakan alternatif dari Boost Eye yang memang lebih unggul di analog kiri. Atau bagi kalian yang hanya sekedar bermain game, juga bisa menggunakan kedua grip ini untuk sekedar membingungi karet analog dan menekatkan kenyamanan dalam bermain game. Bagi kalian yang berminat membeli grip ini, bisa langsung mengunjungi websitenya di www.betagrip.net. Dan juga, link akan gue update di deskripsi untuk pembelian online maupun offline store yang menjualnya. Jangan lupa gunakan kode 7Ghost untuk potongan 100%. Thanks for watching, jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe, lelaka pro, daya sehero.